And I think to myself What a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kali ini kita kembali membahas salah satu film dengan tema perdagingan Film ini berjudul The Green Butchers Yang dirilis pada tahun 2003 Film ini akan mengisahkan dua sahabat yang mengadu nasib Dengan membuka toko daging mereka sendiri Hingga suatu ketika toko mereka dihadapkan dengan situasi yang sulit Dan demi mempertahankan toko tersebut Mereka pun rela melakukan apa saja Bahkan sampai menjual daging human Biar kalian gak penasaran lagi Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Film diawali dengan memperlihatkan empat orang Bernama Steven Ada tunangannya Steven bernama Tina Ada juga teman dari Tina bernama Betty Dan satu lagi sahabat Steven Dia bernama Egil Pada hari itu mereka sedang berkumpul sambil barbekuan Steven dan Egil bekerja di sebuah toko daging Milik tukang jagal yang bernama Holger Dimana Holger ini orangnya agak cerewet Nah karena hal itu Steven jadi gak betah bekerja di sana Dia pun mengajak Egil untuk berhenti Dan membuka toko daging mereka sendiri Singkat cerita Steven dan Egil Menemui seorang pria bernama Thomas Dimana Thomas memperlihatkan kepada mereka Sebuah toko daging yang sudah lama ditutup Setelah mereka mengecek kondisi di tempat itu Niat Steven untuk membuka toko daging semakin bulat Namun mereka mendapat kendala dari segi keuangan Dimana toko itu sendiri dijual dengan harga 2 juta dolar Nah karena mereka berdua Jadi mereka harus mengumpulkan masing-masing 1 juta dolar Disini Steven berencana ingin menggadaikan rumahnya Sedangkan Egil masih kebingungan Karena dia sudah tidak memiliki harta untuk dia jual Kesokan harinya Egil pergi ke sebuah sanatorium Untuk mengunjungi saudara kembarnya yang bernama Gary Yang sedang dirawat karena mengalami kerusakan pada bagian otak Egil pun mengatakan tujuannya datang ke sana Kepada suster yang merawat Gary Dia datang ke sana bukan untuk menjenguk Ataupun berharap kesembuhan dari Gary Dia malah meminta si suster Untuk melepas alat bantu pernafasan Gary Disini Egil beralasan Dia tidak mau melihat Gary terlalu lama menderita Jadi mending si Gary ini meninggal saja Egil juga mengizinkan pihak sanatorium Untuk mengambil organ milik Gary Dan disumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan Ya padahal tujuan aslinya Dia ingin Gary tewas Biar dia bisa mendapatkan harta warisan keluarga mereka Yang sekarang lagi berada di tangan Gary Buat modal buka usaha toko dagingnya Singkat cerita beberapa hari kemudian Steven dan Egil dengan nekat membuka toko daging mereka Yang diberi nama Sven & Co Saat di dalam mereka berencana ingin Memanggil tukang listrik untuk memperbaiki lampu Di ruangan pendingin Dan tidak lupa mereka juga akan membagikan kartu nama Untuk mempromosikan toko baru mereka Lalu pada sore harinya Egil mengunjungi makam orang tuanya Yang berada di belakang gereja Untuk meminta doa restu Biar toko daging mereka yang baru Bisa berjalan dengan lancar Disana Egil tidak sengaja bertemu Dengan seorang wanita Bernama Astrid Yang kebetulan bekerja Sebagai pengurus dari pemakaman itu Setelah curhat panjang lebar Tidak lupa juga Egil memberikan kartu nama Dari toko dagingnya Berharap kapan-kapan Astrid Mau berkunjung ke sana Kesokan harinya pada saat grand opening Di toko baru tersebut Ekspetasi mereka sepertinya Tidak sesuai dengan harapan Karena tidak ada satupun Pembeli yang datang ke sana Hal itu membuat Stephen Agak sedikit jengkel Lalu tunangan Stephen pun berkata Kalau orang-orang lebih memilih Untuk membeli daging di toko Holger Yang dimana kualitas dagingnya Lebih baik dibanding mereka Setelah itu pada saat Stephen Ingin menutup tokonya Tanpa sengaja dia mengunci Tukang listrik yang masih Benerin lampu di ruangan pendingin Tukang listrik itu juga gak sadar Karena dia lagi pake headphone Di telinganya Kesokan harinya Masalah kembali muncul Dimana Stephen bertengkar Dengan Tina Dan akhirnya mereka memutuskan Untuk berpisah Lalu pada saat Stephen Ingin kembali membuka tokonya Dia pun kaget ketika melihat Si tukang listrik Yang sudah tewas membeku Di dalam ruangan pendingin Dan sialnya lagi Holger alias mantan bos Stephen Berkunjung ke sana Untuk melihat-lihat keadaan Dari toko tersebut Di sana dia mengejek Keadaan tempat itu Yang sama sekali Tidak ada pembelinya Meskipun begitu Dia ingin menjadi Pembeli pertama di toko Stephen Holger meminta Stephen Untuk menyiapkan daging Dengan kualitas terbaik Untuk pesta makan malam Yang akan dia adakan Setelah itu Stephen meminta Egil untuk segera Datang ke toko Dengan wajah yang sangat panik Dia pun menceritakan Kecelakaan yang terjadi Terhadap tukang listrik tersebut Egil menyarankan Untuk melaporkan Kejadian ini Kepada pihak polisi Karena ini adalah Sebuah kecelakaan Namun pas dicek Egil sangat kaget Ketika melihat Kondisi dari jasad Si tukang listrik Karena sebelah kakinya Telah menghilang Dan ternyata Kaki tersebut Sudah dia jual Kepada Holger Stephen beralasan Pada saat itu Dia sangat frustasi Udah ditinggal tunangannya Ditambah lagi Holger datang kesana Sambil menjelek-jelekan Toko mereka Tentu saja hal tersebut Menjadi tambah rumit Dan demi kebaikan Toko mereka bersama Mereka pun sepakat Untuk merahasiakan Kejadian ini Dan berniat Memasukkan jasad tersebut Kedalam mesin Penggiling daging Untuk menghilangkan bukti Tapi keesokan harinya Egil dibuat keheranan Melihat banyak orang Yang mengantri Di depan Toko daging mereka Semua itu Karena pesta makan malam Yang diadakan oleh Holger sebelumnya Dimana para tamu undangan Dibuat ketagihan Dengan daging Yang dijual Dari toko Stephen Oleh karena itu Stephen pun nekat Kembali menjual Daging si tukang listrik Dan menamai dagingnya Sebagai Sven Chiki Wikis Dimana dia berkata Kepada pembeli Kalau daging itu Adalah daging spesial Yang sudah dimarinasi Dengan bumbu rahasia Buatannya Disini Egil merasa Kalau Stephen ini Sudah kelewatan Namun karena Banyaknya permintaan Dari customer Egil pun menyuruh Stephen untuk Menyelesaikan Apa yang sudah Dia mulai Hingga akhirnya Semua potongan daging Dari jasad si tukang listrik Sudah habis terjual Stephen pun Merasa sangat puas Dengan penjualannya Hari ini Namun dia juga sadar Sudah tidak bisa lagi Melanjutkan hal tersebut Karena sudah tidak ada lagi Stok daging manusia Sebagai bahan utamanya Singkat cerita Pada saat di rumah Egil mendapat kabar Dari pihak sanatorium Kalau besok Mereka akan melepas Alat bantu pernafasan Milik Gary Lalu pada malam harinya Ketika Stephen Lagi sibuk Meracik bumbu di tokonya Untuk penjualan besok hari Tiba-tiba Dia pun didatangi Oleh Thomas Tujuan Thomas Datang ke sana Ingin melihat Kondisi dari toko baru Milik Stephen Dia juga sempat Mendengar rumor Kalau Stephen Menjual salah satu daging Dengan kualitas terbaik Namun bagi Stephen Kedatangan Thomas Adalah sebuah peluang Baginya Agar bisa menambah Stok daging spesial Mereka yang kebetulan Sudah habis Lalu dengan wajah Tanpa dosa Stephen pun mengajak Thomas untuk melihat Isi dari ruangan pendingin Dan ketika Thomas Sudah masuk ke dalam Dengan cepat Stephen langsung Mengunci pintunya Agar Thomas Mati kedinginan Singkat cerita Keesokan harinya Egil kembali melihat Antrian yang sangat panjang Di depan toko daging mereka Di dalam Egil tidak menaruh curiga Kepada Stephen Hingga akhirnya Dia masuk ke ruangan pendingin Dan menemukan Jasad Thomas Yang sudah membeku Karena hal itu Egil langsung marah Kepada Stephen Dan dia menganggap Stephen ini Udah gak waras Namun Stephen Beralasan Kalau dia tidak Membunuh Thomas Melainkan dia Menemukan Thomas Yang sudah tewas Di jalan Dan daripada Jasad Thomas dikubur Mending dia manfaatkan Sebagai aset penjualan Untuk toko daging mereka Di sini Egil berniat melaporkan Kejadian ini Ke pihak polisi Tapi Stephen Terus berusaha Membujuk Egil Dengan berkata Jika dia melaporkan Kejadian ini Bisa dipastikan Usaha toko daging mereka Akan bangkrut Dan jika Egil Tetap merahasiakan hal ini Bisa jadi Peluang mereka Untuk sukses Di dunia perdagingan Semakin besar Dan alhasil Dengan mengikuti Perkataan Stephen Toko daging mereka Pun semakin terkenal Bahkan Stasiun TV lokal Sampai datang ke sana Untuk meliput Toko mereka Lalu Sin beralih ke sanatorium Dimana para dokter Akan mulai melepas Alat bantu milik Gary Dan berniat Ingin mengambil Organ tubuhnya Buat disumbangin Tapi Tanpa diduga Secara ajaib Gary terbangun Dari komanya Yang membuat Semua dokter Di sana pun kaget Lalu kita kembali Ke Stephen Yang sekarang Sudah semakin sukses Bahkan Dia sudah bisa Membeli mobil yang bagus Terlihat Stephen mengeluarkan Sesuatu dari bagasi mobilnya Dan ternyata kantong tersebut Berisi jasad manusia Yang akan dia gunakan Untuk merefill Stok daging spesial mereka Yang sudah mulai menipis Tapi hal itu Membuat Agil sangat kesal Karena perbuatan Stephen Sama saja dengan Pembunuhan Namun Emosinya langsung Teralihkan Ketika melihat si Gary Saudara kembarnya Yang tiba-tiba Muncul di depan Toko mereka Terlihat disini Agil tidak mau Bertemu dengan Gary Dan Stephen pun Membantunya Untuk mengusir Gary Dari sana Kemudian Agil pergi ke sanatorium Untuk bertanya Kenapa si Gary Bisa pulih dari sakitnya Tapi Suster itu berkata Kalau mereka juga Bingung dengan hal tersebut Dan suster itu Menganggap Kalau kejadian tersebut Adalah sebuah Keajaiban Agil pun Meminta suster itu Agar Gary Kembali dimasukkan Dan dirawat Di sanatorium ini Tapi suster itu Menolak Dan dia berasumsi Kalau saudara kembar ini Sepertinya punya Masalah pribadi Kemungkinan hal itu Berkaitan dengan Kematian orang tua mereka Dan untuk Mendiskusikan masalah ini Suster itu Berniat ingin pergi Menemui Stephen Karena dia tahu Dari siaran TV Yang meliput Toko daging mereka Kalau Stephen Adalah sahabat Dekatnya Agil Dan disini Agil pun Menantang si suster Dia berkata Silahkan datang Ke toko daging mereka Jika mau bertemu Dengan Stephen Tapi jauhkan Gary dari hidupnya Lalu ketika suster itu Pergi ke toko daging Untuk menemui Stephen Hidupnya malah berakhir Di dalam ruangan Pendingin Dari sini juga terlihat Kalau Agil Sudah tidak peduli Dengan semua Kegilaan ini Gary pun Kembali datang Ke toko itu Untuk bertemu Dengan saudaranya Tapi lagi Tapi lagi-lagi Dia diusir Oleh Stephen Lalu pada saat Berada di belakang toko Dia sempat melihat Keberadaan Agil Tapi Gary Teralihkan Ketika melihat Daging ayam Yang dibuang Di tempat sampah Diketahui Gary ini Sangat terobsesi Dengan binatang Dan bisa dikatakan Dia adalah orang Yang sangat Menyayangi binatang Lalu pada saat Dikuburan Astrid tidak Sengaja melihat Gary Yang lagi Nguburin daging ayam Yang dia temukan Di toko Stephen Tadi Di sini Astrid sadar Kalau Gary Adalah saudara Kembarnya Agil Dan mereka pun Akhirnya Menjadi teman Dan pada malam Harinya ketika Agil mau ngapel Ke rumah Astrid Dia pun terkejut Ketika melihat Gary yang sedang Berada di sana Hal itu Membuat Agil Merasa kesal Lalu pergi dari sana Tapi Gary Dan Astrid Menyusul keluar Untuk menahan Kepergian Agil Agil pun Menyuruh Gary Untuk menjauh Dari kehidupannya Di sisi lain Pada saat Stephen Ingin pulang Dari sana Dia malah bertemu Dengan Tina Di depan toko Setelah melihat Kesuksesan Yang didapat oleh Stephen Tina pun Ingin mengajaknya Balikan Tapi Stephen Sadar Kalau Tina Hanya melihatnya Dari segi kekayaan Hal itu pun Membuat Tina Juga berakhir Menjadi stok daging Di restoran mereka Lalu Sin beralih Ke Holger Yang sedang Menyaksikan berita Tentang banyaknya Orang hilang Secara misterius Di negara Denmark Karena penasaran Dia pun menelpon Distributor daging Terbaik di kota tersebut Dan bertanya Apakah toko Stephen Mengambil stok daging Di tempat mereka Kemudian Sin beralih Ke gereja Dimana pastur Film Sen Memanggil Astrid Terlihat Holger Juga sudah berada Di sana Untuk mendiskusikan Perihal toko daging Yang dijalankan Oleh Stephen Dan Agil Disini Holger curiga Kalau Stephen Dan Agil Pelaku dari hilangnya Banyak orang Belakangan ini Apalagi setelah Dia menelpon Distributor daging Distributor itu mengatakan Kalau toko Stephen Hanya mengambil 8 ekor ayam Tentu saja Ada kejanggalan Di sana Bagaimana sebuah toko daging Hanya memesan 8 ekor ayam Tapi tokonya Bisa seramai itu Dan kemungkinan Mereka lah yang telah Membunuh Dan menjual Daging korbannya Holger Holger sebagai mantan Bos mereka Menceritakan Masa lalu Dari Agil Kepada Astrid Dulu Agil Pernah mengalami Sebuah insiden Kecelakaan Dikarenakan Pada saat itu Si Gary Kembarannya Agil Ingin melihat Jerapah yang baru lahir Di salah satu Kebun binatang Dan akhirnya Mereka sekeluarga pun Pergi ke sana Sekalian liburan Sebelum pergi Si Gary Ingin dia yang Menyetir mobil Dan keluarga mereka Pun membiarkannya Kecuali si Agil Yang agak keberatan Karena Gary Sudah gak sabar Melihat jerapah itu Akhirnya dia pun Membawa mobil Dengan kecepatan Yang sangat tinggi Hingga di pertengahan Jalan tiba-tiba Ada seekor rusak Melompat ke depan Mobil mereka Karena Gary Penyayang binatang Jadi dia pun Menghindari rusak itu Dan terjadilah Kecelakaan yang fatal Yang membuat Orang tua mereka Dan istri Agil Meninggal dunia Sementara Gary Mengalami koma Dan Agil Hanya mengalami patah tulang Itulah penyebab Kenapa Agil Sangat membenci Saudara kembarnya Setelah kejadian tersebut Agil menjadi frustasi Dan dia sering keluar Malam-malam Untuk membunuh Semua binatang Yang dia temui Makanya di rumah Agil Terlihat banyak sekali Tulang-tulang binatang Yang dia kumpulkan Lalu sampai akhirnya Pihak polisi Menyerahkan Agil Kepada Holger Karena kasihan Holger pun Akhirnya menerima Agil Dan mempekerjakannya Di toko daging miliknya Daripada dia Ngebunuh binatang di luar Mending ngebunuh binatang Di toko daging Di sini Pastur film Sen Terus mengingatkan Astrid Untuk segera menjauhi Agil Karena dia berbahaya Namun Astrid Masih tidak percaya Dengan semua cerita itu Sementara itu Di toko daging Agil pamit ke Stephen Untuk pulang Dia juga bercerita Kalau hubungannya Dengan Astrid Lagi gak baik Lalu ketika Stephen Lagi beres-beres Untuk menutup tokonya Tiba-tiba Astrid dan Gary Datang kesana Sambil membawa Beberapa ekor ayam Untuk diberikan ke Agil Agar hubungan mereka Bisa kembali membaik Stephen pun Segera mengusir mereka Tapi mereka tetap Gak mau pergi Dan ingin bertemu Dengan Agil Karena kesal Stephen pun Membiarkan mereka Masuk ke dalam Dan berkata Kalau Agil Lagi berada Di ruangan pendingin Tentu saja disini Kita tahu Niat Stephen Mengajak mereka masuk Untuk dijadikan Sebagai stok Bahan daging Di sisi lain Terlihat Agil pergi ke gereja Untuk menemui Astrid Tapi pas masuk ke dalam Dia gak melihat Ada Astrid disana Pastor pun berkata Kalau tadi Astrid pamit Mau pergi ke toko daging mereka Punya virasan yang gak enak Akhirnya Agil pun langsung Pergi kesana Tapi Stephen berkata Kalau Astrid Tidak pernah datang Dan ketika Agil ingin keluar Dari toko Tiba-tiba Astrid membenturkan Kepalanya ke dinding Agil yang mendengar Suara itu Langsung membuka Ruangan pendingin tersebut Dan dia terkejut Ketika melihat Astrid yang sudah lemas Tidak berdaya Di dalam sana Hal itu pun Membuat Astrid Sangat marah Kepada mereka berdua Dan Astrid Menyebut mereka berdua Adalah psikopat Karena kejadian itu Agil menjadi sangat marah Kepada Stephen Bahkan dia berniat Ingin membunuhnya Stephen yang panik Hanya bisa meminta maaf Dan langsung pergi dari sana Tidak lama kemudian Agil menyadari Kalau Gary juga berada Di dalam ruangan Pendingin itu Dia pun segera Mengeluarkan Gary Dari sana Dan untungnya Gary ini masih hidup Dari kejadian itu Terlihat Agil Sudah mulai bisa menerima Keberadaan Gary Dan memaafkan Kejadian masa lalunya Kesokan harinya Toko mereka Kembali ramai Pembeli Disini Agil Kewalahan Melayani Pembeli yang terlalu banyak Dikarenakan Stephen belum Datang-datang ke toko Ditambah lagi Stok daging spesial Mereka sudah habis Agil pun berkata Kepada para pelanggan Kalau di toko mereka Hanya tersisa Daging ayam Tapi ternyata Para pembeli Tidak mempermasalahkannya Mereka berkata Yang penting Tetap menggunakan Recikan bumbu Yang sama Agil pun kebingungan Berarti selama ini Yang membuat toko mereka rame Bukan karena Daging manusia Melainkan dari Bumbu yang diracik Oleh Stephen Lalu ketika Agil lagi menyiapkan Daging ayamnya Tiba-tiba Holger datang ke sana Bersama pihak FDA Atau kalau di Indonesia Disebut dengan BPOM Badan Pengawasan Obat dan Makanan Mereka datang ke sana Atas laporan dari Holger Yang mengatakan Kalau toko daging mereka Dicurigai menjual Daging manusia Lalu tidak lama Kemudian akhirnya Stephen datang ke toko Sambil membawa bunga Sebagai permintaan Maafnya kepada Agil Namun Stephen Dibuat kaget Ketika mengetahui Kalau ada pihak FDA Yang datang ke tokonya Dengan perasaan panik Stephen pun langsung Masuk ke dalam Sementara Agil Masih terlihat santai Disana Stephen pun Langsung berteriak Kalau Agil Tidak bersalah Dan dia tidak ada Sangkut pautnya Dengan barang Yang mereka temukan Di dalam toko tersebut Melihat tingkat Stephen Agil pun berusaha Menenangkannya Bahkan dia menendang Kaki Stephen Biar Stephen Tidak terlalu banyak bicara Kemudian Agil pun Langsung membawanya keluar Lalu setelah Melakukan pengecekan Ternyata pihak FDA Tidak menemukan Keanehan apapun Disana Hal itu pun Membuat Holger Sangat kebingungan Karena dia sangat yakin Kalau toko ini Telah menjual Daging manusia Lalu pada saat di luar Agil pun bercerita Kalau sebelumnya Dia sudah membuang Semua potongan tubuh Yang tersisa Tapi biarpun begitu Stephen yakin Toko daging mereka Mereka akan sepi Karena orang hanya Menginginkan daging spesial itu Sementara nanti Pengawasan toko mereka Akan semakin ketat Dan mereka tidak bisa lagi Mencari korban Agil pun berkata Kalau hal itu Tidak akan terjadi Karena toko mereka Ramai pembeli Bukan karena daging manusianya Melainkan Karena bumbu racikan Yang dibuat oleh Stephen Bahkan Agil pun mengakui Kalau bumbu tersebut Adalah bumbu terenak Yang pernah dia cicipi Setelah mendengar semua itu Stephen pun menjadi legah Dan akhirnya Dia bisa kembali Melanjutkan kesuksesannya Dengan jalan yang lebih halal Di akhir film Terlihat hubungan Agil dan Gary Sudah kembali membaik Bahkan Astrid Juga sudah memaafkan Kejadian pada hari itu Dan akhirnya Mereka berempat Menghabiskan waktu bersama Dengan perasaan bahagia Dan film pun Selesai Oke lah teman-teman Mungkin itu aja film Yang dapat kita bahas Pada kesempatan kali ini Semoga kalian terhibur Dengan pembahasan Yang agak sedikit membosankan Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di next video Sub indo by broth3rmax